Pribunar sekali ini saya sudah berada di PO Garuda Angkutan Sewa Umum Gorontalo Manado Palu PP Pulang pergi ya maksudnya itu PP itu Nah ini saya tadi sempat sudah menanyakan kepada Ibu Ramawati Daud Selaku ownernya di cabang Gorontalo Ini terkait arus mudik yang berada di arus mudik Gorontalo Tadi saya sempat tanya-tanya Untuk arus mudik pada lebangan kali ini itu yang paling banyak keberkatannya itu Dari Gorontalo menuju ke Menado atau ke Palu dan ke Makassar ya paling banyak Jadi paling banyak itu yang paling banyak keluar itu adalah Dari masyarakat Gorontalo Dari pihak pemudik Gorontalo menuju ke keluar Gorontalo Nah untuk yang masuk ke Gorontalo sendiri itu masih kurang Tidak terlalu banyak ya Jadi masih lebih banyaknya orang yang keluar ke keluar Gorontalo Nah seperti itu menurut info yang saya dapatkan dari Ibu Ramawati Selaku Pemilik atau ya pemilik P.O. Garuda Yang berada di jalan Andalas ini ya Tribuners ya Nah untuk P.O. Garuda sendiri ini Ini ada tiga cabang ya Jadi yang pusatnya itu ada berada di jalan Kartini Di Manado Terus kalau perwakilan jalan dari Palu itu berada di jalan Yosudangso Nah untuk perwakilan Gorontalo sendiri berada di jalan Andalas Nah seperti itu ya Tribunersnya Nah terus menariknya P.O. Garuda yang disini ini Tribuners yang saya 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 Kediatkan ini Yang ada di samping masjid Saya lihat Kita lihat dulu ya Yang berada di samping masjid Attaufik Ya Samping masjid Attaufik Nah P.O. Garuda disini Tribuners itu sudah mempunyai izin Ya sudah mempunyai izin resmi Ke Apa Ke di pemerintahan Terus dan yang menariknya juga Tribuners Punya mereka ini ada asuransinya Nah tadi kata Ibu Rahmawati Tadi Ibu Rahmah Beliau mengatakan disini ada asuransinya Jadi ada kalau kecelakaan atau apa Atau terjadi apa-apa di jalan itu Mereka bisa klaim asuransi tersebut Nah seperti itu ya Jadi menariknya disitu Dan lebih menariknya lagi dan uniknya juga ya Tribuners Seluruh supir yang berada di P.O. Garuda ini Sudah divaksin semuanya Ya sudah divaksin Jadi mereka taat sekali aturan Ya memang harus seperti itu ya Karena posisi mau keluar kota ya Jadi ya wajib harus untuk divaksin Kalau bisa di seluruh P.O. Garuda yang ada di Gorong Talu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share e- Terima kasih sudah nonton Terima kasih.